sempur betul-betul melakukan monitoring secara ketat buat peta penyebaran di daerah masing-masing sedetail mungkin. Kemudian yang kedua, prioritas utama kita saat ini adalah mencegah penyebaran COVID-19 ini untuk tidak meluas lagi sehingga mengurangi mobilitas orang ini sangat penting, kemudian menjaga jarak yang aman secara disiplin itu sangat penting sekali, terutama agar diproteksi warga yang lanjut usia. Ini penting sekali karena yang paling keren adalah mereka. Kemudian juga batasi kerumunan. Yang ketiga, tadi sudah juga saya sampaikan bahwa Inpres nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing dan realokasi anggaran sudah kita keluarkan dalam rangka pengadaan barang dan jasa, agar memberikan prioritas kepada bidang kesehatan dalam rangka mencegah COVID-19, kemudian social safety net, jaring pengaman sosial, dan yang ketiga, stimulus ekonomi bagi usaha mikro, usaha kecil yang terdampak dari masalah COVID-19. Yang terakhir, dampak pandemi COVID-19 ini tidak hanya mengenai aspek kesehatan, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi, terutama yang berkaitan dengan penurunan peluang kerja, PHK, dan juga yang terakhir pada terkenanya daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, sekali lagi, jaring pengaman sosial agar lebih diperluas dan realokasi anggaran arahkan ke sana. Kemudian yang kedua, juga program padat karya tunai ini bisa dilakukan di seluruh provinsi. Selain nantinya, kita juga dari pemerintah pusat akan memberikan dukungan-dukungan stimulus-stimulus ekonomi yang setelah lagi juga akan kita keluarkan lagi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih kepada seluruh Gubernur yang hadir, para Menteri, Bapak Wakil Presiden. Saya tutup. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada...